Wow, akhirnya Honda ADV 160 resmi dirilis nih brosis. Desainnya jadi lebih sporty dan robotik lho brosis. Yap, seperti yang sudah lama Mimin prediksi dan sudah lama juga Mimin informasikan ke kalian semua di beberapa konten Mimin, jika setelah peluncuran Honda Vario 160 akan disesul dengan peluncuran ADV 160. Dan akhirnya apa yang Mimin sampaikan ke kalian, dari beberapa waktu sebelumnya akhirnya beneran terwujud brosis, jika pabrikan Honda akhirnya telah resmi meluncurkan new ADV 160. Jika kita membahas desain pada Honda ADV 160 ini, memang gak jauh beda dengan sosok Honda ADV 150 brosis. Mulai dari desain dual headlamp LED-nya dan desain siluet pada fairing-nya, semua masih terlihat serupa. Tapi bedanya, desain pada ADV 160 ini dibuat sedikit lebih sporty dan lebih robotik. Dan juga terdapat windshield yang lebih lebar. Lanjut ke bagian panel instrumennya pada Honda ADV 160 ini, menggunakan panel full digital yang cukup lebar dengan backlight yang elegan. Sedangkan untuk bagasi bawah jognya juga cukup lebar brosis yang mampu menampung helm sekalipun dengan kapasitas 30 liter. Beralih ke bagian stoplampnya, terlihat masih memiliki bahasa desain yang serupa dengan desain pada Honda ADV 150, dengan desain futuristik dan robotik, serta menggunakan pencahayaan LED juga. Seperti yang mimpin bilang brosis, jika kita melihat desain keseluruhan pada Honda ADV 160 ini, sebenarnya gak jauh beda dengan desain 150, tapi pada 160 dibuat sedikit lebih sporty dan robotik. Nah, beralih ke bagian suspensinya, menggunakan suspensi teleskopik dan velg 14 inci, dengan ban semi-dual purpose berukuran 110x80, serta pengereman depan jakram. Lalu pada bagian belakang, menggunakan suspensi dual shock subtank, dan velg 13 inci dengan ukuran ban 130x70, serta pengereman jakram belakang. Beralih ke bagian mesinnya, pada Honda ADV 160 ini, dibekali mesin ISP Plus 4K Tube serupa dengan yang digunakan oleh Honda Vario 160 dan Honda PCX 160, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,8 KW pada 8.500 RPM dan torsi hingga 14,7 Nm pada 6.500 RPM. Selain berdesain adventurer yang keren pada Honda ADV 160 ini, hadir dengan dua tipe dan beberapa pilihan warna sebagai berikut. Untuk nurusan harga pada skutik bergaya adventure robotik ini, dibanderol sebesar Rp 36 juta untuk tipe CBS dan Rp 39 juta untuk tipe ABS. Nah, jadi gimana brosies? Kalian tertarik gak membinang Honda ADV 160 ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!